Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kali ini saya akan tunjukkan di pada trip kali ini ya di trip AutoCAD tips dan trik ya di AutoCAD Oke saya menggunakan AutoCAD 2021 yang student version tonton silahkan download ya yang student version baik Oke materi kali ini kita akan membuat custom sendiri ya custom garis yang kita bisa modifikasi sendiri Oke kalau kita lihat disini ya di order itu kalau kita lot ini ada beberapa lain type ini ya ada seperti ini ya oke modelnya seperti ini ya banyak custom kita sendiri pun bisa membuat custom sendiri ya dengan ya sesuai dengan selera kita Oke ya seperti ini ya ini tinggal kita let sonatnya file-nya dan nanti akan masuk kayak di sini oke oke caranya yang pertama saya akan membuat sebuah ini ya lain biasa saya seperti ini saya coba klik sembarang tempat oke enter saya akan membuat teks ya saya menggunakan teks single line ini single line single line saya menggunakan ini saya tidak menggunakan multi line oke saya klik disini oke saya tentukan hacknya ketinggiannya 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 saya buat 0,5 tinggi teksnya ya kemudian rotasi angle-nya saya buat lurus saya buat MDS ya apa itu MDS MDS ini MDS ini MDS ini Mahadipah School ya ini merupakan satu nama apa lembaga kursus saya yang lokasinya ada di Makassar teman-teman bisa berkunjung ke sini ya jika ingin belajar AutoCAD Oke baik ini sudah saya klik di luar sekali Oke saya tekan Escape SC di keyword ya oke baik sekarang ini saya buat seperti ini saya buat seperti ini saya ketengahkan sedikit ini saya geser kedalam sedikit lagi saya pendekkan ya oke oke kemudian ini saya mirror kira-kira disini saja oke baik baik oke sudah komen tidak muncul oke saya menjelaskan komennya dulu ya sudah nanti bisa terlihat dengan jelas oke 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 nah sudah seperti ini ya anggaplah custom dari nanti kita akan buat model seperti ini oke caranya saya ketik di keyboard saya mkl-type seperti ini mkl-type oke ya ini kita pilih baik sekarang di sini kita diminta untuk lokasi penyimpan nya dimana ya ini ada jenis tipe garisnya ya kita bisa namakan sementara saya simpan di dokumen saya tambahkan folder baru saya buat namanya line type ya atau tipe garis oke line type saja seperti ini ya oke saya buka saya buka saya namakan namanya file lamp kita namakan mds misalnya ya namanya oke saya save oke ini ada keterangan ya enter line type name namanya saya namakan tadi mds ya mds kemudian deskripsi kemudian deskripsinya tentang apa ya bebas ini kita namakan misalnya garis mds oke saya akan namakan garis mds oke baik sekarang di sini ada starting point from line starter nya dimana ya kita definisikan oke start nya disini kemudian saya buat end point disini ya jadi ujung ke ujung sini oke nah sudah kemudian ada pilihan select object ya kita seleksi sama objeknya ini pastikan semua terseleksi ya seperti ini oke apa yang terjadi belum ada perubahan sama sekali saya akan coba cek di line type nya ya disini ini ada line type ya oke ini sudah masuk mds nya oke kita akan coba terapkan disini oke saya pilih garisnya saya ke ini nah sepertinya ya sudah jadi oke kalau saya perpanjang akan membuat lebih panjang sepertinya ya sekitar ini sudah beda ada otomatis terbuat sendiri oke ini saya coba copy oke copy dari sini oke sekarang saya akan berubah skalanya saya klik disini saya ketik CH CH ya properties saya akan coba rubah line type skalanya ke 0,5 apa yang terjadi saya buat 0,5 enter Oke dia akan berubah skalanya seperti ini ya baik kalau saya rubah jadi tiga oke dia akan makin membesar seperti ini ya cukup simple ya cara membuatnya saya coba mengulang sekali pertama ya kita buat teksnya dulu ya menggunakan single line saya klik disini ya teksnya saya bunga standar 0,5 ya 0.5 enter ini ada rotation angle rotasi teksnya saya buat 0 derajat seperti ini ya lurus oke saya buat mahadipaskul oke aku seperti ini mahadipaskul oke mahadipaskul baik saya klik saya klik dulu escape ini saya hapus dulu oke saya buat garis lainnya di sini kira-kira seperti ini ya ini saya kira-kirakan saja oke 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 baik seperti ini ya saya ulang saya ketik mkl mkl type baik saya namakan disini m-2 saja ya namakan saya save Oke sudah ter-save sekarang kita diminta untuk memberikan nama apa namanya ya saya buat mahadipaskul 2 oke kemudian enter deskripsinya enter kita namakan apa masalahnya mahadipaskul ya mahadipaskul oke 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 sekarang kita diminta lagi starting point offline definition kita startnya dari sini sekarang modern kemudian 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 terus ada kuat ya baik sekarang kita diminta untuk menyelesai obyeknya semua kita seperti seperti ini ya oke secara full langsung seperti ini enter oke ini tidak terjadi apa-apa sama sekali disini ya tapi kita akan lihat di sini sudah masuk Oke namanya MDS2 sekarang saya terapkan lagi di sini ya Oke ini saya buat secara acak saja Oke sudah muncul ya nah ini sangat keren sekali bisa copy ke bawah Oke ini skalanya kita bisa rubah ya PR ya bisa kita jatuh properties ini semisalnya ini skalanya saya buat dua Oke dia akan membesar seperti ini ya ini skalanya soalnya 0,1 Oke dia akan ngecil seperti ini ini skalanya saya buat kira-kira 0,5 nah seperti ini ini skalanya saya buat kira-kira 2 Oke seperti ini ya cukup simpel cara pembuatan Oke baik ya saya kira cukup untuk ini semoga mudah dipahami ya Oke jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya jangan lupa di subscribe teman-teman bisa request video silahkan tulis di kolom komentar ya terkait materi yang akan dibahas di musuh untuk AutoCAD Oke saya kira seperti itu sampai jumpa kembali di video saya yang berikutnya Oke saya kira cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Wabarakatuh Telah menonton Wabarakatuh Selamat menonton! C commission kira semua uk 35-sey Hai